Saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu perlukah memberi uang jajan pada anak? Nah sekarang, kira-kira apa sih yang menjadi manfaat kalau kita memberikan uang jajan pada anak? Kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk bijaksana dalam menyikapi uang yang ada di tangannya, sehingga itu bisa dikelola dan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Shalom Pemirsa Hope Channel Indonesia. Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Apa kabar anak Anda? Kembali lagi kita berjumpa dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, untuk mendidik anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu perlukah memberi uang jajan pada anak? Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina. Yang merupakan seorang praktisi dalam bidang pendidikan dan juga merupakan seorang psikolog. Apa kabar Ibu Helena? Apa kabar Bu Jeli? Sehat selalu buat saya. Puji Tuhan. Bu Jeli sendiri gimana? Baik, puji Tuhan. Baik ya? Bersemangat ya hari ini Ibu Helena. Iya lah, penggantian soalnya. Cuan-cuan. Kita akan membahas, perlu gak sih uang jajan itu pada anak kira-kira? Iya. Karena mungkin jawabannya sampai saat ini tidak ada yang pasti ya. Semua mempunyai argumennya masing-masing. Dan sama-sama baiknya. Dan itu yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Perlukah kita memberi uang jajan pada anak? Nah Ibu Helena yang saya bertanya. Kan ini ada dua nih, ada yang orang tua bilang, wah jangan dulu lah memberi uang jajan pada anak. Karena takutnya nanti anaknya jadi mata duitan, suka meminta-minta duit lebih kepada orang tua atau lain sebagainya. Tapi ada yang bilang, perlu dong. Dia perlu memanage uangnya dari sekarang. Kita memberikan dia pengertian dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kira-kira Ibu Helena? Apakah perlu sih gak ya uang jajan itu pada anak? Oke, saya mau tanya Bu Jeli dulu dikasih jajan gak sama bapak-bapak? Dikasih. Dikasih ya? Gimana rasanya pas dapet uang itu? Oh senang, karena bisa beli sesuatu gitu. Yang diperlukan ya. Oke, jadi saya juga membaca ada orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan pada anaknya karena banyak pertimbangan. Ada salah satu tokoh pahlawan kita yang akhirnya stop memberikan uang jajan pada anaknya karena memang ekonomi mereka ambruk gitu ya. Ekonomi ambruk dan kalau dikasih uang jajan, bagaimana bisa berputar nih roda ekonomi di keluarga ini? Ya kan? Akhirnya diputuskan makan harus dari rumah dan semua makanan yang dimakan di sekolah itu semua dibuat oleh mamanya. Seperti itu ya. Dan tidak ada uang jajan. Karena memang tidak ada. Dan ada juga yang punya pendapat bukan masalah ekonomi tapi masalah mereka mau latih anaknya untuk terbiasa hemat gitu. Jadi saya rasa itu semua tujuannya baik ya. Semua tujuannya baik untuk tidak memberikan uang jajan. Namun kita juga perlu belajar tentang apa sih keuntungannya kalau kita memberikan uang jajan. Kalau tadi kan tidak memberikan uang jajan karena pertimbangan kondisi dan ada juga pertimbangan karena tujuan akhirnya kita mungkin keluarga ini mau menabung sehingga anak-anak diajak untuk menabung karena ada goal yang akan dicapai oleh keluarga ini. Bisa aja kan. Tapi kalau kita bilang apa namanya kalau kita memberikan uang jajan itu manfaatnya apa? Nah kita akan bahas nih hari ini. Jadi nih timbul pertanyaan sejak umur berapa sih anak itu dikasih uang jajan gitu Ibu Helena? Sebaiknya kalaupun ini ya ini kita akan bahas keuntungan kalau anak itu dikasih uang jajan nah kira-kira apakah dia dari TK, SD, SMP? Kayaknya Ibu Jeli sudah dimintain uang jajan sama anaknya. Ya, betul sekali. Sudah mulai. Sudah tepat belum ya gitu kan. Ya, jadi ada seorang pakar pakar keuangan sebenarnya ya tapi dia juga apa itu namanya punya kemampuan atau keterampilan untuk memberikan pandangan-pandangan yang baik tentang pengelolaan uang dan itu sebaiknya dimulai setiap anak-anak. Jadi Robert Daud namanya ya dalam satu bukunya dia bilang bahwa sebaiknya anak itu sudah bisa diperkenalkan tentang makna uang sejak dini. Ya kan? Kalau untuk mengenal saja itu bisa dari umur dua tahun mengenal saja ya mengenal-mengenal artinya misalnya gini loh ini ada uang ini selembaran uang lima ribuan gitu kan misalnya terus kita bisa tunjukkan nih loh kalau kue ini harga lima ribu berarti jadi kita kenalkan gini loh uang yang ada di Indonesia dia ada uang seratus ribu lima puluh ribu sepuluh ribu dua puluh ribu seperti itu kan terus coba manain dua puluh ribu oh ini ya paling tidak dia sudah kenal gitu kan tapi kalau yang koin-koin janganlah takut terimakan lagi ya kan tapi kalau misalnya sudah mulai masuk ke press school TK gitu umur empat tahun lima tahun boleh kita mulai memperkenalkan dia tentang bagaimana uang itu bisa jadi alat penukar gitu kita bisa bawa ke supermarket gitu misalnya atau ke pedagang gitu kan pedagang buah-buahan ini berapa harganya lima ribu oke mana uang kita lima ribu coba kasih ih bisa dapet loh ya kita kasih kertas kertas doang kan dapetnya ini nih buah misalnya gitu wah seneng gitu kan nah kalau apa itu mereka sudah mulai bisa mengenal tentang nilai uang itu ya nanti pada saat usia sekolah ketika dia sudah mulai masuk sekolah mungkin menurut saya sih idealnya kelas 1 SD ya nah itu sudah boleh bisa dikasih uang jajan jadi usahakan kalau dia sudah mengerti lah ya udah diajarin dulu ya jadi jangan sampai nanti terjadi seperti di sekolah saya pernah adana kelas 1 harga kuenya itu lima ribu dikasih sepuluh ribu langsung kabur karena dia tau kasih uang enggak mau orang dia gak tau kan ini uang enggak mau loh gimana sih kan ini malah rugi dia kalau gak dikasih kembaliannya karena dia belum mengerti makna uang jadi harus dikenalin dulu ya baru kita bisa memutuskan untuk diberikan iya jadi jangan langsung wah ini sudah sekolah kan langsung kasih padahal dia sendiri gak ngerti apa itu 10 ribu apa 20 ribu terus penukarannya seperti apa itu kan seperti itu kan oke Ibu Helena kita akan membahas mungkin lebih lanjut tentang keuntungan dari memberikan uang jajan pada anak kita akan ke sesi selanjutnya tetaplah bersama kami di dalam program Love Your Child Pemirsa Anda masih bersama kami di dalam program Love Your Child dan saat ini kita masih membahas tentang perlukah kita memberi uang jajan pada anak nah Ibu Helena tadi kita sudah tahu ternyata umur segini loh atau pada saat kapan nih anak diberikan uang jajan sama orang tua nah sekarang kira-kira apa sih yang menjadi manfaat kalau kita memberikan uang jajan pada anak apa sih keuntungannya ya tanpa kita menyalahkan pendapat bahwa tidak perlu berdua dengan uang jajan ya jadi tanpa mengurangi rasa hormat pada apa namanya pendapat seperti ini tapi memang ditemukan dari hasil penelitian ada cukup banyak keuntungan yang didapat pada anak ketika kita memberikan uang jajan dengan bijaksana ya dengan bijaksana nih karena ada juga kan yang wuh bulan juta ya bulan juta per bulan uang jajannya gimana habis ini dan yang pertama itu kita bisa kasih tau anak itu sebenarnya tentang makna dari matematika iya gak sih iya gak sih anak-anak belajar itu kan dari uang yang kita berikan dia bisa tau oh ini tulisannya 1 0 0 nya 4 oh 10 ribu rupiah ayo baca nah itu kan terus kemudian dia juga belajar tentang pengurangan penjumlahan iya pembagian betul iya kan dan dia jadi mengetahui juga makna dari uang nilai dari uang itu gitu jadi oh kalau saya dapat uang sekian saya bisa beli apa aja ya gitu kan dan kemudian juga kita jadi bisa membuat anak-anak belajar untuk berhemat justru melatih mereka justru ya iya kan terus melatih mereka untuk juga belajar menentukan mana sih yang penting mana yang kamu mau artinya yang kamu perlukan sama yang kamu mau itu beda loh kalau mau semuanya mau gitu kan tapi uang yang penting tapi memang ini satutan penting juga ya buat orang tua yang apa namanya memberi jajan pada anaknya kita perlu konsekuen jadi kalau misalnya kita udah kasih uang jajan ini batasnya ya kalau anaknya merengek-rengek mau beli yang lebih mahal lagi jangan dikasih dong gitu ya kan coba konsisten orang tua ya iya kan kita sebagai suami istri kita sudah sepakat nih bahwa kita akan berikan jajan kepada anak sejumlah sekian kita perhitungkan berdasarkan umurnya ya masa masih umur 7 tahun udah dikasih ratusan ribu ya kan beli apa ini gak awas ya terus malah jadi dipalak lagi nanti dia terus yang kedua apa sih yang dibutuhkan oh kalau sekedar buat beli snack di sekolah atau makan siang di sekolah mungkin sekitar 20 ribu itu cukup gitu atau mungkin juga oh udah kelas 6 perlu juga buat transportasi bisa tambahkan lagi misalnya misalnya ya jadi dari pihak orang tua suami istri harus sepakat dulu nih jadi jangan sampai nanti papa atau mama main belakang nah itu tidak baik ya anak sudah diajar berdapat uang misalnya 10 ribu misalnya tapi karena anaknya bilang ma aku pengen beli itu ma gula-gula itu permen yang itu ma mamanya lulu mamanya lulu kasih nah kalau kayak gini mau mendidik kalau ini tidak mendidik karena kan kita mau ajar mereka untuk menghargai uang dan pandai mengelola uang itu bahkan secara tidak langsung mengendalikan diri dia ya itu dia jadi oke kalau kamu mau beli itu misalnya misalnya pensil yang cantik ada bonekanya misalnya itu berapa harganya 20 ribu jajan kamu berapa 10 ribu berarti 2 hari ini kamu jangan beli jangan beli kue ya jadi kalau kamu lapar bawa dari rumah aja jadi nanti mama siapin deh makanan dari rumah gak apa-apa kan apa namanya mungkin harusnya dia beli kue untuk menahan lapar dia di sekolah gitu kan biasanya anak-anak kalau misal orang raga kan lapar ya terus kita mungkin bawakan dari rumah nih mau gak mau bawakan jadi kamu bisa nabung 10 ribu nah hari ketiga kamu bisa beli deh gitu kan nah itu kan akhirnya anak-anak jadi belajar mengelola uang mengendalikan diri keinginan mengendalikan keinginan memprioritaskan yang utama itu dia itu penting dong untuk masa depan dari kecil dia udah diajari seperti itu hanya dengan uang jajan iya jadi membuat keputusan gitu kan jadi inget amanat saya nih kita kan sudah kasih uang bulanan terus dia punya target dia mau beli sesuatu saya gak mau tambahin terus suami saya bilang kasihan loh no papi no itu sudah kesepakatan kita jangan ditambah padahal udah kuliah nih akhirnya anak saya perempuan waktu saya datang ke Solo saya lihat apa ini kos kaki banyak sekali itu dagangan aku mami dagangan aku loh kamu emang kurang uang bulanan bukan mam aku tuh pengen beli sepatu yang bagus terus kan kamu bisa minta sama kata mami cuma satu kali setahun jadi ya ini soalnya kan bukan sepatu buat kuliah mam ini adalah sepatu kalau kita pesta sedikit aku ada yang bagus ini cantik gitu kan terus kata mami kan itu udah diluar budget kok saya diem jadi ya aku jualan lah dari jualan kos kaki padahal mamnya bisa aja gak sih tapi saya pikir ya sudah terus dia jualan juga apa tuh dengan masker jadi kalau mau masuk ke lab dia jual ini masker dari aku harga sekian karena mau kulis sepatu itu tapi hebat juga itu ternyata yang didikan dari awal sampai dia kuliah bahkan dia harus mencari untuk tambahan dengan cara yang positif itu suami saya bilang aduh kasihan anak kita eh kok kasihan gak apa-apa itu latihan jadi dia jadi punya apa namanya kemampuan entrepreneurshipnya keluar ya kan kemampuan untuk apa ya berwira swasta gitu kan bahwa hidup ini gak selalu harus apa namanya enak-enak saja tinggal minta tinggal minta gitu nah kalau anak saya laki lain lagi tiba-tiba dia baik sekali pulang ke rumah terus mam bisa aku boleh gak aku dibuat makanan kenapa makanan mami masakannya enak enak padahal dia mau kumpulin uang itu ya terus udah kan satu-satu akhirnya terkumpul juga kenapa iya kan jadi kan kalau mami siapin makanan berarti aku gak usah jajan kenapa aku mau beli ini ya gitu kan jadi maksud saya ya itulah gunanya kita memberikan uang jajan secara tidak langsung mereka sudah bisa mengelola dan jangan pernah kita membuat anak itu apa ya apa saja yang diinginkan kasih apa saja yang dia rasa perlu kasih dibeliin kecuali misalnya untuk kepentingan sekolah ya misalnya apa ya tasnya jebol ya saya rasa itu udah di luar wang bulanan dia ya seperti itu kan jadi kita juga harus fair ya kan tapi kalau dia mau lebih dari yang kita budgetkan ya dia harus cari tambahannya gitu oke nah ini ibu Helena bisa gak sih kita memberikan punishment kepada anak kamu salah nih besok mama kurangin jajan kamu bisa gak sih itu emang paling gampang ngomong gitu ya karena kalau gitu anak langsung oh my gosh gas 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 gak mau lagi aduh gas gasolina ini gawat nih apa bahan bakar aku berkurang aduh gawat nih saya rasa nanti itu yang ada kalau dia sampai gak makan gimana gitu kan dan yang kedua apakah sudah disepakati sebelumnya sudah disepakati belum bahwa kalau kamu selalu apa namanya selalu bikin suatu kesalahan itu selalu berantem misalnya ya sudah berarti uang jajannya stop gitu misalnya udah disepakati belum kalau sepakat ya it's okay tapi kalau enggak ya jangan dong dia kan udah punya planning dan bisa jadi kesalahannya itu tanpa dia sengaja misalnya gitu kamu sudah pecahin piring kan ya sudah berarti kamu kurang uang jajannya kan gak fair juga bisa juga karena kepleset bisa juga karena emang piringnya aja mau pecah gitu kan jadi memang kita harus melihat situasi ya dan harus ada agreement di awal sama anak dan jangan lupa kan tujuan kita kan memelatih mereka mengelola keuangan kan jangan dicampuri dengan hal-hal lain oke baik Ibu Helena kita akan kembali membahas tentang perlukah anak diberikan uang jajan tetaplah bersama kami dalam Love Your Child pemirsa pemirsa masih bersama kami dalam Love Your Child dan kita masih membahas perlukah kita memberi uang jajan pada anak nah Ibu Helena saat ini mungkin kita akan langsung aja nih kalau tadi kita udah lihat manfaat kita udah lihat keuntungan bagaimana kita memberikan uang jajan pada anak ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari latihan ya kalau mereka belajar mengelola uang yang dia miliki dan mungkin sekarang tips bagaimana kalau kita memutuskan untuk sebagai orang tua untuk memberikan uang jajan kepada anak kira-kira apa sih atau bagaimana sih tipsnya agar supaya memberikan uang jajan pada anak itu bisa menjadi yang terbaik yang pertama tentu saja ditentukan uang sakunya seberapa banyak dan itu harus disepakati bersama oleh ayah dan ibu juga dengan anaknya karena kan anaknya juga kan perlu dikedengar pendapatnya jangan-jangan kita pikir dulu waktu mama masih kecil jajannya masih 50 perak sekarang gak ada 50 perak itu beli permen aja iya iya kan gitu kan terus apa mungkin di warung sana itu murah kok cuma dapet seribu udah dapet roti gitu di sekolah gak ada yang seribu loh gitu kan jadi perlu juga mendengar suara anak kita supaya dia merasa nyaman gitu ketika diputuskan segini loh uang saku kamu itu adalah sudah sudah dimengerti oleh semuanya jadi gak ada alasan ketika misalnya kita kasih mingguan ya misalnya setiap hari minggu atau hari senin kita kasih gitu kan misalnya uang jajannya untuk satu minggu terus ternyata masih hari kamis sudah habis misalnya ternyata habis oh ya gak ada alasan kan kita harus sudah sepakat gitu ya soalnya aku kemarin makan dua mangkok gitu berarti ginilah kamu supaya gak lapar hari ini yuk bawa makanan dari rumah yuk kan ada roti tuh atau nasi nanti mama buatkan ya gitu jangan langsung kita kasih oh iya kasihan langsung kasih jangan begitu kalau seperti itu itu menurut saya beresiko untuk membuat anak-anak nanti tidak belajar untuk mengendalikan diri belajar jadi manfaat dari uang jajannya itu jadi gak dapet iya padahal tujuan kita kan awalnya itu ya seperti itu terus kemudian juga kita juga harga juga pendapat dari pasangan kita jangan kita mentang-mentang saya seorang mama saya yang paling tahu segalanya ya gak juga dong kan dari segi sisi seorang ayah mungkin ada pertimbangan lain misalnya kan gini ya perlu juga loh despair supaya kalau siapa tahu dia mungkin perlu tambahan sesuatu yang tak terduga jangan dipasih misalnya harga semangkok bubur itu 5 ribu kita pas 5 ribu siapa tahu dia mungkin perlu juga minum barangkali kehabisan mungkin apa tuh minuman yang dibawa dari rumah habis di sekolah gak ada akhirnya ada kehausan kasihan kan nah mungkin papa punya pertimbangan biasanya kan kalau papa-papa kan logis lebih logikanya jalan ya kalau mama kan perasaan dan hitungan sekali iya betul sekali nah yang kedua memang kita konsisten ya dalam memberikan uang sakut jadi kalau kita sepakat nih kita mingguan ya nak yaudah mingguan jadi jangan sampai nanti misalnya kita 2 mingguan gak taunya minggu ini mama gak bisa kasih ya soalnya mama ini gak mood nih kesel sama kamu ih anak itu kan jadi ngerasa bahwa ya dia gak berasa dihargai gitu loh dia merasa bahwa apa tuh yang namanya tanggung jawab itu sesuai mood ya jadi kalau misalnya mamanya lagi moodnya gak bagus berarti berhak untuk tidak bertanggung jawab untuk menepati janji ya wah itu pelajaran buruk loh anaknya juga bisa mencontohi hal demikian mungkin dalam janji bisa di janji bisa diingkari kan gitu kan tergantung mood jadi kalau mingguan ya mingguan 2 mingguan 2 mingguan seperti itu konsisten sehingga anak itu juga bisa bisa membuat mungkin oh nih list-listnya dia saya 5 hari sekolah berarti saya mau bagi ah uang saya dikasih mama 100 ribu berarti saya harus bagi sekian-sekian-sekian buat ongkos sekian dan buat jajan sekian kan gitu kan udah bisa bikin budget dari sekarang itu dia kan itu kan latihan jangan sampai nanti karena dia mungkin terlalu banyak uang dari orang tuanya setelah dia selesai kuliah dia jadi wanita yang boros dikasih berapa aja sama suaminya habis gitu kan sejuta habis 100 juta habis juga gitu satu hari tetap aja habis gitu selama itu masih karena gak bisa kendalikan diri kita gak bisa gak punya pengalaman untuk mengelola uang jadi kaget ya iya yang bisa kita latihan sejak kecil kemudian juga ya itu tadi ya tadi Bu Jelly pernah nanya kan bisa gak dikitkan dengan hukuman sebaiknya jangan jangan ya karena nanti beda tujuan nih ya kalau sangsi ya sangsilah mencabut kesenangannya mungkin dalam hal yang lain misalnya gak boleh main satu hari atau gak boleh apa itu namanya keluar rumah dulu satu hari atau nonton nonton gak bisa pakai handphone dulu satu hari misalnya seperti itu tapi kalau uang jangan dicampur adukin gitu tapi kecuali sudah disepakati bersama sebelumnya nah kemudian memang tips yang lainnya kita perlu latih juga anak-anak itu mengenal uang ini berdasarkan usianya Bu Jelly jadi kalau usia 2-3 tahun janganlah dikasih-kasih uang diperkenalkan boleh diperkenalkan boleh seperti tadi kan 1-0-0 karena fungsi matematika juga disitu nah ini repotnya kalau banyak tamu ya atau saudara-saudara yang sayang sama anak kita semua mau ngasih duit ya gak sih nah kalau seperti itu kita perlu akal ini dengan cara kita siapin celengan gitu kan celengan ini misalnya gambarnya gambar ayam ayamnya mau makan loh kamu kasih makan dulu yuk nanti kita bisa buka lagi kita bisa beli baju bisa beli mainan tapi sekarang masukin dulu ya ayamnya lapar ini tips yang bagus ya berarti pemirsa ya nanti kalau udah penuh nih perut ayamnya kita pecahin ya supaya kita bisa beli yang kamu butuhkan seperti itu jadi jangan sampai dikasih uang sama omnya misalnya 100 ribu waduh semua kasih banyak nih lalu dia kita biarkan karena ini akhirnya dikeluar dibully orang diambil orang dicuri iya dan itu juga mungkin kalau dia udah tau dari kecil 100 ribu ada yang kasih dia 20 ribu dia udah gak mau nih tergantung sih tergantung mamanya sih sebenernya dia gak ngerti juga sih mamanya bilang itu dikit nak nah kan itu yang membuat anak-anak akhirnya jadi mata duitan pernah ada satu video yang saya lihat dia dikasih 20 ribu dia masih nangis anak kecil nih belum ada 5 tahun kasih 50 ribu masih nangis pasti ke 100 dia diam jangan juga jadi seperti itu berarti pengenalan dia ya betul jadi kan sebenarnya kan kita mesti latih anak-anak itu menghargai apapun pemberian orang lain kan berapapun itu yang penting kan intinya bukan uangnya tapi dari apa sih namanya kasih sayang yang diberikan kan gitu kan sebetulnya kita juga kasih sayang harus dengan duit kan orang bisa kasih kue bisa dipeluk jadi kita perlu ajarkan kalau gak diajarkan atau diajarkan yang salah ya seperti itu tadi saya yakin tuh orang tuanya om itu baik ya kasih 100 ribu ih tante itu kok cuma warna hijau aduh kurang nah itu mencekam buat dia apalagi dari kecil ya dia memorinya terbekam om itu baik karena 100 ribu kalau ini gak baik karena cuma warna hijau 20 ribu ya itu suatu yang tidak baik itu gak baik banget coklat ini lebih gak baik lagi ini bahaya ya jadi perlu bertahap nah nanti kan kalau 2 tahun 3 tahun tuh masih pengenalan tentang apa bentuk-bentuknya ya ini warna ini itu uang sekian bisa beli apa nah kemudian nanti kalau udah usia ATK 4-5 tahun dia sudah mulai bisa mungkin kita belajar kasir dan membeli ya kan dan nanti kalau sudah 6 tahun 12 tahun nah mungkin anak-anak diajarin oh nah kalau kamu beli yang kayak begini itu lebih apa namanya tidak menguntungkan karena harganya sekian tapi isinya sedikit kan sudah ada persimbangan persimbangan sudah diberikan baik Ibu Helena sekarang mungkin kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini topik kali ini apa kira-kira iya saya mau mengutip dari ada satu buku dalam agama Kristen buku Ibrani namanya ya disitu kan dibilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu nah kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk bijaksana dalam menyikapi uang yang ada di tangannya sehingga itu bisa dikelola dan itu semua untuk memuliakan Tuhan baik terima kasih Ibu Helena yang sudah menjadi narasumber kita dalam pembahasan kali ini dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan Love Your Child kali ini kita akan ketemu lagi dalam program Love Your Child berikutnya sehat selalu untuk kita shalom Tuhan memberkati mari kita jadikan anak kita generasi yang lebih baik amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih